Hey semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensura Extra Chapter. Disini kita akan diperlihatkan pelarian Elegan Rimuru dan detektif Diablo. Pada pembahasan Extra Chapter ini, Mr. Q akan membahas poin-poin pentingnya saja. Dan langsung saja, mari kita mulai. Ini adalah peristiwa setelah peperangan 10 tahun yang lalu. Di sana terlihat, Rimuru yang berada di mode slime-nya, kini telah diperbutkan oleh Suna dan Sion. Meskipun Rimuru di sana memiliki energi yang sangat luar biasa, Diablo merasa itu bukanlah Rimuru sebenarnya. Melainkan, hanya keberadaan paralel Rimuru, atau sebut saja klon Rimuru. Dengan instingnya, Diablo kemudian mencari tahu keberadaan Rimuru yang asli. Diablo kemudian berkes menuju seseorang yang pasti tahu tentang keberadaan Rimuru. Itu adalah Soe. Saat Diablo akan mengetuk pintu ruangan Soe, tiba-tiba Soeka menghadangnya dan berkata, Soe sama sedang sibuk, silahkan datang lagi nanti. Diablo menjawab, Kufufufu, apa kau ingin menyikirkanku dengan taksah? Diablo tersenyum dan mengeluarkan aura intimidasinya. Wajah Soeka pun sangat ketakutan dan menggigit bibirnya. Tepat setelah itu, Soe yang berada di dalam berkata, Hentikan Diablo, jika kau ingin masuk, masuklah saja. Diablo pun masuk ke ruangan Soe dan bertanya tentang keberadaan Rimuru. Soe menjawab bahwa Rimuru berada di samping Suna dan Sion. Diablo mengatakan, Apa kau bercanda Soe? Dimana Rimuru yang asli sekarang? Bukankah kau terhubung dengannya? Diablo bukanlah orang yang bisa ditipu. Soe pun akhirnya menyerah kepada Diablo dan akan membawa Diablo ke dalam rencana Rimuru. Soe kemudian memanggil Laples dan Tear yang ada di dalam rencana ini. Dan setelah itu, Soe memberitahu kepada Diablo segala sesuatu tentang misi yang diterimanya dari Rimuru tanpa menyembunyikan apapun. Soe berkata, Bagian terpenting dari misi ini adalah untuk tidak membiarkan Sion, Suna, dan bahkan Milim mengetahui keberadaannya atau gerakannya. Karena terdapat sesuatu yang tidak pires di Akademi, tujuan misi kali ini adalah Pertama, menculik siswa yang naik pesawat dan membawa mereka ke pulau Maldolando. Misi Laples kali ini adalah berakting menjadi perompak udara yang akan menculik semua orang di pesawat dengan kapal terbangnya. Kedua, aku dan kau Diablo akan menginvestigasi masalah masing-masing di Akademi. Dan di sisi lain, Rimuru telah menyamar menjadi seorang anak kecil yang berusia 15 tahun yang imut. Tubuhnya kali ini dirancang seperti manusia biasa yang memiliki energi siri yang amat sedikit. Dengan itu, tidak akan ada orang yang menyadari bahwa dirinya ini adalah Raja Iblis Besar Rimuru. Tujuan Rimuru kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam forum pengembangan sihir dan sains gelapan yang diadakan di Inggrasia. Dan di sana akan ada tiga akademi terbesar yang akan mengikuti forum itu. yaitu Akademi Pengembangan Sumberdaya Manusia Tempes, Akademi Sintetis Inggrasia, dan Akademi Investigasi Sihir dan Sains dari Kekaisaran Timur. Rimuru kini sedang berada di sebuah pesawat Tempes Airline yang akan menuju ke Inggrasia. Di pesawat ini, juga ada banyak siswa dari berbagai akademi di dalamnya. Suatu ketika, ada beberapa siswa bangsawan yang betapa sombongnya mengeluh keberatan karena diberi kursi yang sama dengan rakyat celata. Siswa itu bernama Julius. Mendengar hal itu, ada beberapa siswa yang sangat terganggu dengan kesombongan Julius. Seorang berabut merah berkata, miskin ataupun kaya, itu tidak akan mempengaruhi keterampilanmu di Akademi. Sebelum terjadi sebuah keributan, seorang guru mendekati mereka dan berkata, Julius sama, aku akan menghukum murid-murid ini, jadi tolong tinggalkan mereka dan pergi ke ruang VIP. Meskipun pembuat masalahnya adalah Julius, tapi dia tetap dibela karena status bangsawannya. Rimuru yang melihat guru itu sangat kesal, karena itu adalah sebuah diskriminasi. Salah satu peraturan di Akademi itu menyatakan bahwa semua siswa itu sama, baik miskin maupun kaya. Tapi, guru itu mencerminkan hal yang sangat melenceng dari peraturan. Melihat beberapa hal yang tidak beres di Akademi, Rimuru berancana akan memperbaiki mereka. Dan setelah itu, muncullah seorang siswa yang duduk di samping Rimuru. Mereka pun berkenalan. Orang itu adalah siswa tahun keempat Akademi Investigasi Sihir dan Sains yang bernama Magnus. Sedangkan Rimuru memperkenalkan dirinya sebagai Satoru. Mereka pun saling berbincang-bincang satu sama lain. Namun tiba-tiba ada seorang cewek yang menghampiri Mirka yang bernama Rosari. Rosari mengatakan bahwa sikap Rimuru kepada Magnus sangat kurang ajar. Rosari juga mengusir Rimuru untuk pindah ke kursi lain. Namun, Rimuru membantah Rosari dan tidak akan menyerahkan kursinya. Rosari berkata, Kau akan menyeselainya. Rosari pun pergi dari tempat Rimuru. Rimuru pun sangat kesal kenapa banyak siswa yang tidak memiliki tata krama dan sepan santun di sini. Dan tiba-tiba, di dalam pesawat itu, kini telah berada dalam keadaan darurat. Pesawat itu telah disabotase oleh perompak. Dan perompak itu adalah Laples yang memainkan perannya. Perompak itu berkata, Ya, ha, 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 ha. Kalian para siswa berbakat akan kujadikan bauanku dan menjeritlah sesuka kalian. Setelah itu, ada beberapa guru yang melawan Laples. Tapi, mereka dikalahkan dengan mudah oleh Laples. Laples tertawa dan berkata, Akulah yang terkuat. Jangan pikir kalian mampu melawanku. Kapal terbang Laples ini telah dihubungkan dengan pesawat Tempes Ireland. Dan dengan itu, semua siswa dan para guru digiring ke dalam kapal terbang Laples. Dan pada akhirnya, mereka telah tiba di sebuah pulau yang diuni oleh beberapa monster di sana. Termasuk para guru dan menjaga ada lebih dari 100 orang di sana. Beberapa guru tipe petarung mengeluarkan sebuah senjata untuk mengalahkan perompak itu. Tapi, mereka bukanlah tandingan Laples dan Thear. Semua guru pada akhirnya mengalami cedera yang sangat fatal. Para siswa pun berteriak ketakutan saat melihat guru mereka tak berdaya. Setelah itu, Laples akan mengumumkan sebuah permainan yang akan dimainkan di pulau ini. Laples menjentikan jarinya dan mengeluarkan sebuah gelang untuk dibagian kepada semua siswa di sini. Gelang tersebut dapat mengukur kekuatan monster dan dapat melihat skor seseorang. Laples berkata, Dengan bertahan hidup selama satu minggu, kalian akan lulus menjadi bawaanku. Tetapi, aku akan menyikirkan kalian yang memiliki skor di bawah 30 poin. Bunuhlah monster sebanyak mungkin dan saling bekerja samalah untuk meningkatkan poin kalian. Dan, permainan pun dimulai. Laples pun pergi dari tempat ini. Di saat krisis ini, betapa mengejutkannya, seorang bangsawan sombong telah menyatukan semua siswa dengan sikap sombongnya. Meskipun Julius arogan dan sombong, tapi, dia cukup rasional dan pintar juga. Setiap siswa kemudian membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang dan setiap kelompok dipimpin oleh Julius. Julius kemudian membagi kelompok dengan tugas masing-masing. Tiga kelompok tipe petarung akan menyusuri bulau ini untuk mencari bantuan dan juga mencari poin. Dan kelompok yang tersisa akan menyiapkan makanan dan menjaga tempat tidur. Di satu sisi, Rimuru atau Satoru kini telah berada di dalam kelompok persediaan makanan. Dan dengan itu, operasi dimulai. Di sisi lain, investigasi juga akan segera dimulai. Diablo dan Soe menekan energinya hingga seperti manusia pada umumnya. Kini mereka berjalan di kota mengenakan kemeja dan celana hitam biasa. Tapi di mata orang, itu adalah jenis kain yang berkualitas yang sangat mahal. Para wanita yang melihat mereka sangat takjub dengan sosok dua pria yang sangat tampan yang sedang berjalan. Itu adalah hal yang jarang terjadi. Bahkan di kantor pusat, tidak akan ada orang yang berani memandang Diablo. Mereka selalu mendudukan kepala mereka ketika melihat Diablo. Dan pada akhirnya, Diablo dan Soe pun tiba di Akademi Tempes. Kepala sekolah Tempes kemudian melaporkan bahwa ada beberapa guru yang mengajar dengan membeda-bedakan status mereka. Guru-guru itu juga membawa penjaga berjubah putih untuk melindunginya. Dari situ, Diablo dan Soe mulai mengendus masalah di Akademi dan akan menyelidiki orang di balik ini semua. Dari laporan di Muro, seorang bernama Julius telah melenceng dari etikanya. Dan dengan itu, Soe dan Diablo pun akan menyelidikinya. Diablo dan Soe kini telah pergi ke Inggrasya untuk menemui mantan pangeran Elric. Tidak peduli berapa banyak penjaga yang ingin mengusir Diablo dan cukup dengan senyum Diablo, semua orang membeku ketakutan dan menyerah. Dan pada akhirnya, Diablo dan Soe pun menemui Elric. Elric adalah saudara laki-laki Julius. Dan mereka pun berbincang-bincang satu sama lain. Dari situ, Diablo mengetahui bahwa dahulu, Raja sebelumnya telah dibunuh oleh Elric, sang pangeran. Elric juga dibantu oleh Rainer, pemimpin Grand Night Order. Dan pada saat itu, pahlawan Masayuki telah menenangkan kekecauan dan kemarahan orang-orang. Karena negara dalam kekosongan kekuasaan, Inggrasya kini berada di bawah pimpinan Komite Arbitase Kebebasan. Itu adalah sejenis organisasi seperti PBB gitu pak. Sementara itu, beberapa bangsawan tidak ingin diperintah oleh orang luar dan akan segera memulihkan anggota kerajaan. Karena itu, Julius adik Elric akan menanggung beban untuk menjadi pemimpin Inggrasya nantinya. Semua orang menganggap Julius adalah pusat bagi mereka, sehingga itu mempengaruhi keperibadiannya sebagai bangsawan yang sombong. Bahkan, itu membuat para guru selalu membenarkan Julius meskipun itu adalah salah. Dan setelah itu, Elric bertanya, apakah saudaraku Julius berbuat salah? Dia belum menjawab, di akademi tidak diizinkan membedakan status raya jelata ataupun bangsawan. Apa yang dilakukan adikmu Julius adalah salah. Tapi, para guru lah yang harus bertanggung jawab karena mereka mengizinkannya. Dan, sekolah lah yang harus disalahkan. Elric pun menundukkan kepalanya dan berkata, tolong bantulah adikku Julius. Dan setelah itu, Diablo dan Soy pun pergi dari tempat ini. Dari ketidakstabilan Inggrasya, Diablo merasa kerajaan Inggrasya telah menjadi sasaran seseorang. Diablo pun akan menangkap orang ataupun organisasi yang telah merusak impian Tuhan Rimuru. Jadi gini pak, Rimuru ingin menciptakan di mana manusia dan monster bisa hidup berdampingan. Karena itulah, Rimuru menciptakan kurikulum di setiap akademi untuk mendidik siswa mereka rukun satu sama lain. Tidak melihat seseorang dari status mereka, rakyat jelata ataupun bangsawan, manusia ataupun monster. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu, yaitu kesetaraan. Sebagai mediator dunia, Rimuru ingin menciptakan sebuah perdamaian dengan mengubah cara berpikir manusia yang buruk itu. Berbeda dengan Gi yang akan membantai tanpa ampun, Rimuru di sini percaya bahwa manusia pasti mampu memahami satu sama lain. Meskipun itu adalah hal yang mustahil dicapai sepenuhnya, tapi itu akan mengurangi perpecahan. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Kisah Siburi no gense desu seiz seiz tanoshim to shimashou ka selamat selamat Terima kasih telah menonton!